Assalamualaikum, kembali lagi bareng saya Riki di Riki Fatur Channel Di video kali ini, saya akan membahas mengenai mahluk kecil nan imut si tukang bersih-bersih yaitu Keong Tanduk Keong Tanduk merupakan keong terkecil dari jenis Nerite Ukuran rata-rata berdiameter 1.4 sampai 1.5 inci Keong Tanduk mempunyai penampilan khas, yaitu mempunyai bagian yang menonjol di cangkangnya yang menyerupai tanduk Keong Tanduk mempunyai warna belang dengan garis hitam dan kuning yang melingkar Sehingga ada juga yang menyebutnya dengan sebutan Bumblebee Karena warnanya yang mirip tokoh Bumblebee di film Transformer Tetapi ada juga Keong Tanduk yang berwarna hitam saja Walaupun ukurannya kecil, tetapi Keong ini merupakan pemakan alga yang efektif Selain pemakan alga yang efektif, warnanya yang unik juga menambah keindahan akwarium Keong Tanduk membersihkan alga di dinding akwarium, bebatuan, dan juga tanaman Sehingga kaca akwarium akan selalu terlihat bersih sepanjang waktu Alga yang dimakan Keong Tanduk adalah spot alga yang ada di dinding akwarium, bebatuan, dan juga tanaman Untuk alga rambut dan alga hitam dapat diatasi dengan menggunakan udang amanu Habitat asli dan tempat berkembang biak Keong Tanduk adalah air payau Sehingga keuntungan memelihara Keong Tanduk, populasinya akan terkontrol Karena dia tidak dapat berkembang biak di air tawar Untuk kalian yang ingin tank yang selalu terlihat bersih, gunakanlah Keong Tanduk Selain dapat membersihkan, juga dapat memperindah akwarium Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik like, share, dan subscribe channel Rikifatun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh